Aku tidak menduga kita akan mendapatkan Mega Bumi. Aduh! Apa Kapten baik-baik saja saat dalam rapat? Seharusnya baik-baik saja. Sebagian besar orang mendukungnya. Semuanya akan lebih mudah di sini, jika anggota kita lebih banyak. Jangan menilai pekerjaan dengan kesulitannya. Kaku! Diam kau! Jariku terjepit dan sekarang terluka. Kau baik-baik saja. Berikan plaster. Kanata. Apa itu? Itu melanggar aturan seragam. Untuk plaster. Tidak, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kau menyimpan plaster di sana, kan? Ya, tapi hari ini tidak bisa. Kenapa tidak? Tidak hari ini. Listriknya padam. Tapi, listrik darurat tidak menyala. Alat komunikasi juga tidak berfungsi. Apa? Aku mendeteksi anomali di sistem kabel ruang loker. Ayo kita periksa. Jangan membuatku takut. Ayo lah. Jangan mendorong. Di mana itu? Ayo, cepat. Tempat ini menakutkan. Jangan dorong aku. Ayo maju ke sana. Kami minta maaf. Apakah bagi kalian aku ini mirip monster? Dari dekat, kau terlihat sangat manis. Apa? Jangan bilang aku manis. Sudahlah, sudah. Di sini gelap, bukan? Perkenalkan, Marluru, anggota God Select pertama. Saat ini, dia sedang meneliti teknologi baru di divisi teknologi. Kami memanggilnya untuk memeriksa mesin Neo Maxima, tapi... Ada masalah, dan aku sedang memperbaikinya. Maaf. Peralatan yang sangat kuno. Pembuat pesawat ini bersikeras menggunakan ini. Begitu ya. Baiklah. Itu memperbaiki sumber daya darurat dan subsistem. Jadi, apa pejebab sebenarnya? Kalian menggunakannya untuk bertempur tanpa pengujian. Dan perawatannya juga tidak rutin dilakukan. Hah? Penyebabnya kurang perawatan, ya? Menurut dataku, kalian memang tim yang berantakan. Berantakan? Eh, sudah, sudah. Tunggu. Kau tahu tentang kami? Ya, aku tahu semuanya tentang kalian. Pertama. Soma Ryumon. Sederhana, kuat, berprestasi tinggi. Ayo! Ya! Dia sangat andal, dan dia juga selalu memimpin. Jangan memperlambat diriku. Tapi kau juga perfeksionis yang suka memaksa. Aku harus berlatih dengan keras. Mematuhi peraturan seperti robot yang mematuhi programnya. Seperti robot mematuhi programnya. Berikutnya, Ichika Kirino. Ayo cepat, cepat pergi dari sini. Berusaha sebaik mungkin, dan menerangi semua yang ada di sekitarmu. Tolong ya, kau rahasiakan ini. Tapi setelah memutuskan sesuatu, kau melakukannya dengan ceroboh. Menyebabkan kerusakan kolateral seperti bahan peledak hidup. Apa? Bahan peledak hidup? Ayo! Lalu, Kanata Asumi. Kalian dapat saja kalian memuasai teman ini. Tidak pernah menyerah apapun tantangannya. Ini kerupuk beras toko kami. Terimalah. Tapi kau itu impulsif. Tidak tahu malu, dan terlalu mengandalkan kepribadianmu. Tanpa teman-temanmu, kau akan sudah lama tiada. Seperti zombie tanpa rencana. Sangat benar. Kalian setuju. Yang terakhir, Hanijiro. Hah? Aku? Formasi Griffon. Dengan keahlian terbang dan kecerdasannya, kau berhasil menyatukan Gats Griffon dengan Gats Hawk. Awalnya kau dibuat untuk pengembangan Atariksa. Terapecer, meluncur! Kau mengendalikan Terapecer dan berhasil mengatasi panas berlebih. Kau bahkan menerima julukan konyolmu. Kau memang pahlawan sejati dengan wawasan luas. Terima kasih. Bukankah kau terlalu lembut pada Hanijiro? Diam! Kalian semua harus berusaha lebih baik lagi. Sembilan tahun setelah para raksasa kegelapan dikalahkan, Speer tiba-tiba menyerbu dunia yang damai. Dan lubah segalanya. Karena bumi diselimuti penghalang Speer, kita tidak bisa pergi atau berkomunikasi dengan Atariksa selama satu tahun. Tapi, bukan itu saja kesulitan yang kita hadapi. Sekarang kita mulai terbiasa dengan ini. Kelihatannya dunia memang mulai terbiasa dengan ini. Karena kita tidak kekurang makanan. Tapi, sudah pasti kita sudah terjebak dalam perut Speer. Perasaan normal ini tidak normal. Itu sebabnya tugas kita adalah... Tidak mengabaikan detail kecil dan menangani setiap perubahan. Benar, kan? Seperti sekarang. Jika menganggap remeh mesin yang kalian gunakan, kalian akan mengabaikan masalah mereka. Kalian terlalu mengandalkan mesin. Memang, manusia memang seperti itu. Aku setuju. Kau juga setuju, Hanijiro. Ini kesempatan bagus. Kalian bertiga bisa membantuku memperbaiki sistem utama. Boleh? Bisa, kan? Tentu saja. Aku akan melapar ke markas. Semuanya, semoga sukses. Siap! Apa? Tidak, bukan di sana. Mana? Lebih ke bawah lagi. Eh, ah, iya, ketemu. Ketemu. Bagus. Oke, Ichika, kau di sana. Iya, ini ruang komando. Terdengar jelas. Bagus. Sudah selesai. Marluru, bukankah menyebut kami berantakan terlalu berlebihan? Benarkah? Tapi aku benar. Ya mungkin, tapi kami ini sudah bekerja keras. Hah, aku yakin. Memang begitu. Pasti sulit berubah diam-diam. Memang sangat sulit. Apa? Hanajiro membantuku, tapi berubah diam-diam itu memang benar sangat sulit. Hey, Kanata. Kanata. Ah, kau terlalu ceroboh. Semua kerja kerasku sia-sia. Sia-sia? Marluru, tolong rahasiakan ini ya, aku mohon. Iya, 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 tentu. Tapi, kenapa kau yang menjadi deker? Hah? Ya, aku juga tidak yakin. Aku terjebak saat Sper menyerbu. Saat aku tidak sadarkan diri, aku mendengar suara yang mengatakan deker. Suara? Deker? Apa itu suaramu? Dekor? Apa artinya deker? Aku juga tidak tahu. Tapi kemudian aku bisa berubah. Bersinar terang. Bersinar terang. Bersinar terang. Gilat! Dekor! Ultramast Dekor! Flash tie! Yeah! Yeah! Jadi semuanya terjadi begitu cepat. Tapi kenapa dirimu? Aku juga tidak tahu. Kau benar-benar tidak tahu apapun, ya? Sejak itu, aku mendengar suara itu beberapa kali. Kartu monster? Rasanya aku tidak seperti mendapatkan kekuatan baru. Lebih tepatnya, aku dipandu oleh keinginan deker. Flash tie! Big Glass! Ultramast Dimension! Ultramast Dekor! Strong tie! Yeah! Ultramast Dimension! Ultraman Deckard, Miracle Time! Hmm, keinginan Deckard ya? Tunggu, bagaimana kau bisa tahu? Tingkahmu sama dengan Kengo. Apa? Setelah kau tahu, itu sangat jelas. Diam kau. Ini kejutan besar. Bagi generasiku, Trigger adalah penyelamat. Ketika aku tahu kalau dia sebenarnya adalah Kengo, Lalu, aku melihatnya menyelamatkan raksasa kegelapan. Musuhnya itu, dia seperti orang yang bertindak dengan penuh keyakinan. Para raksasa itu musuh kita. Membuat semua orang tersenyum. Itulah masa depan yang aku impikan. Kau bicara seakan kau tidak bertindak dengan keyakinan. Eh, bukannya begitu. Hanya saja, sesuatu dalam diriku. Apa? Ini salah. Ini salah. Ini salah. Hadi Jiro, apakah kepanasan? Gawat! Penutupnya! Seseorang! Tolong kami! Gawat! Buka! Ada kesalahan pada sistem peringatan kebakaran. Hany Jiro pasti mengalami korsleting dari alus balik data. Gas pemadam api! Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Hei, tidak. Tidak. Listrik padam? Tapi, listrik darurat tidak menyala. Ayo kita periksa. Eh, kau jangan membuatku takut. Hei, ayolah. Marluru, apa yang terjadi? Kami bisa tiada karena insiden tidak terluka. Apa yang bisa kami lakukan? Aku akan menangani kesalahan sistem. Kalian harus memulihkan sistem utama. Buat programnya. Tapi, bagaimana caranya? Ada dokumennya. Baca saja. Dokumennya setebal ini. Buku panduannya hanya ada versi cetakan. Masalahnya hanya satu. Kita tidak punya cukup daya untuk memulihkan sistem utama. Apa kita bisa menggunakan sumber daya lain? Listrik tidak bisa dibuat begitu saja. Mega bumi! Lakukan! Marluru, aku akan mengurusnya. Katakan bagaimana? Katakan bagaimana? Apa kau bisa? Aku akan berusaha. Riumon! Ichika! Kalian bisa kan? Fokus dengan situasi kalian. Benar! Sebentar lagi aku siap. Sepertinya mereka bertindak sangat cepat. Ya, Ichika. Dia tidak pernah membuang waktu. Awalnya dia ingin menjadi anggota pengembangan antariksa. Tapi Sper merusak rencananya. Aku bersumpah. Aku juga akan. Tapi dia tidak kehilangan semangat. Dia memutuskan untuk membuat dunia menjadi tempat di mana semua orang bisa mengejar impian mereka. Itulah dia. Setelah itu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu. Tapi, seharusnya sekarang dia tidak merasa kesepian lagi. Dia memang suka bertindak tanpa pertimbangan. Tapi itulah yang membuatnya jadi bersinar. Dan Riumon. Dia bisa terlihat kaku. Seakan dia lebih baik dari semua orang. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Aku ingin bergabung dengan Gatselek. Waktu kecil, dia terjebak di tengah serbuan monster. Seorang anggota PPT yang menyelamatkan aku. Sejak itu, aku berpikir. Itulah cita-citaku. Aku ingin bekerja di mana aku bisa menyelamatkan nyawa manusia. Kami mungkin adalah tim yang berantakan. Tapi, kami berjuang. Sebaik mungkin. Hampir selesai. Bagaimana, Ichika? Aku juga hampir selesai. Kanata! 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 Hei, Kanata! Kanata, jawab. Ayo, jawab. Jawab kami! Hei, bertahanlah! Kanata! Hanijiro! Marluru! Apa sekarang kau akan menyerah? Aku pikir kau ingin lihat batas kemampuanmu. Hei, Kanata! Kau yang bilang kau akan bertahan sampai akhir. Apa sekarang kau akan menyerah begitu saja? Cepat selesaikan ini, agar kita bisa maju. Kanata! Bangunlah! Maaf, Aku hanya sedang tidur siang. Ayolah, jangan tidur di saat seperti ini. Kau hampir membuat kita terkena masalah. Ini lebih seru. Benar, kan? Baiklah. Apa kalian semua siap? Ya. Tentu. Aku siap. Ayo! Siap! Sudah berhenti. Marluru, kita berhasil. Ya ampun. Kenapa anggota-anggota baru selalu bersinar terang? Hei, tunggu! Dimana, Kanata? Aku tidak tahu. Kanata! Syukurlah, syukurlah, syukurlah. Kau benar-benar penyayangi tempat plestermu. Terima kasih atas bantuanmu dengan insiden ini. Sama-sama, aku yang diselamatkan. Apa pendapatmu tentang para penerusmu? Hei, mereka persis seperti yang kau katakan. Ichika adalah si jenius yang terus terang. Ryumon si jenius pengamat. Sedangkan Kanata... Terus awasi dia dan kau akan tahu. Hmm, aku akan menantikan itu. Seperti yang kau lihat, tim ini masih belajar. Ah, bisa! Tapi karena itu, tim ini bisa menjadi apapun. Seperti kalian dulu. Oh, oh, itulah. Ini adalah kekuatan tim yang berantakan. Benar? Iya. Oh, oh, oh. Hormat untuk Marluru. Oh, oh. Ih, eh. Aku mungkin bicarakan. Tapi kalian tim yang bagus. Aku akan menyerahkan God Select pada kalian. Siap! Oh, iya. Aku belum menyelesaikan sentuhan akhirnya. Oke. Dengan ini, akhirnya selesai. Jadi... Jadi... Marluru...